Assalamualaikum Wr Wb Halo sahabat lapakanik Nusantara bertemu lagi bersama saya disini Muhammad Anik salah satu tim dari produksi alat hadro di Jepara yaitu lapakanik rebana nah di video sebelumnya saya sudah memberikan keterangan mengenai spesifikasi dari 4 hadro versi polosan seperti ini nah misalkan kalian belum tonton silahkan kalian tonton dulu karena disini di video sebelumnya saya benar-benar fokus membahas mengenai 4 hadro versi polosan premium dan warnanya biru seperti ini nah di video kali ini saya akan fokus yang sebelah kirinya jadi di sebelah kiri ini ada 4 terbana hadro tapi versinya ukiran bukan polosan jadi kalian bisa lihat ya perbedaan antara hadro polosan dan ukiran kalau polosan itu tanpa variasi sama sekali jadi gak ada variasi nama ataupun ukiran akas Jepara tapi misalkan ukiran disini terdapat variasi bunga dan disini terdapat variasi nama majlisnya dan ini bisa di custom nantinya nah untuk kalian yang mungkin penasaran mengenai 4 terbana hadro berapa harganya seperti apa spesifikasinya silahkan tonton video ini sampai selesai oke baik sahabat semua jadi di video kali ini saya hanya fokus membahas 4 terbana hadro versi ukiran kalau kalian lebih suka atau lebih tertarik dengan versi klasik atau versi simple polosan silahkan kalian tonton di video sebelumnya karena di video kali ini saya hanya fokus ini membahas 4 terbana hadro atau 4 terbangan versi ukiran premium seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa misalkan kalian hanya ingin tahu harganya berapa kalian bisa lihat di berbagai sosial media seperti di Shopee dan lain sebagainya itu kalian bisa tahu misalkan pengen lihat harganya berapa harganya sangat bervariasi teman-teman dari mulai yang paling murah standar dan paling mahal tentunya harga bervariasi tersebut itu tergantung dari kualitas yang dihasilkan dan produksinya daerah mana itu beda-beda produksi Jepara produksi yang lain juga beda-beda harganya beda-beda pastinya ya nah karena itu misalkan kalian memang datang ke sini pengen alat hadro yang memiliki kualitas bagus bergaransi resmi maka kalian berada di tempat yang pas atau yang tepat ya karena misalkan kalian datang ke sini cuma pengen harga murah ataupun harga yang asal harga enggak mementingkan kualitas sama sekali maka kalian kurang cocok berada di YouTube di video lapakani Tusantara ini kenapa? karena produksi lapakani hanya fokus menghasilkan kualitas premium bukan kualitas yang asal jadi oke kembali lagi disini saya akan menjelaskan 4 terbana hadro versi ukiran disini versi full ukir pesanan dari Sumatera Barat nah teman-teman jadi yang harus kalian pahami pertama yaitu mengenai jumlahnya ini jumlahnya ada 4 karena satu set hapsi itu totalnya kan ada 4 terbana hadro nah kalian juga boleh misalkan hanya pesen hadro nya aja seperti ini 4 ukurannya disini menggunakan ukuran standar hapsi yaitu diameter 30 cm jadi ukuran ini diameter 30 cm nih kulitnya menggunakan kulit kambing betina bagian punggung jadi kulit yang kalian lihat ini bukan kulit sapi bukan juga kulit kelinci tapi kulit kambing betina bagian punggung oke nah seperti biasa disini tentunya mau polosan mau ukiran pasti ada aksesoris yang namanya kencer atau kuningan seperti ini insya Allah produksi lapakanik juga fokus menggunakan aksesoris yang bagus jadi bukan aksesoris-aksesoris yang standar ke bawah insya Allah ini kencernya kencer yang bagus jadi suaranya juga nanti insya Allah akan bagus juga nah berbeda dengan versi polosan sebelumnya kalau versi polosan itu gak ada sarih siapapun disini ya tapi disini karena ukiran ada ukir bunga khas jepara disini ukiran bunga khas jepara kemudian disini juga sama ukiran khas bunga jepara dan disini ada custom ukir nama dari pemesannya namanya ini habibur rosul nama ini kaligrafi arab habibur rosul nah ini juga kulit yang menjadi kelebihan dari adro terseukiran kenapa? karena kalian bisa request ukir nama baik itu latin maupun nama arab itu bisa ya nah untuk finishingnya finishingnya sendiri teman-teman alhamdulillah produksi lapakanik ini fokus menggunakan finishing gloss metallic atau finishing yang anti luntur dan benar-benar kincelong premium seperti ini kalian bisa lihat ini kondisi yang masih baru dan belum saya kirim ke alam pemesannya saya harus memastikan bahwa pesanannya itu benar-benar bagus dan benar-benar cocok sesuai dengan requestnya tampilan belakangnya seperti ini dan tampilan depannya seperti ini nah bagaimana untuk suaranya silahkan kalian simak sendiri ini ya suaranya seperti ini nah itu untuk suara yang masih baru atau yang baru selesai dipres di pemasangan kulit suara ini akan menjadi lebih enak lagi ketika alat hadronya sudah sering dimainkan atau sudah sering digunakan untuk baik latihan ataupun perform ya jadi kalian jangan kaget misalkan suara dari hadronya ini masih kendor ataupun masih terlalu masih kencang ya masih baru karena memang ya seperti ini kalau misalkan hadronya masih baru turun dari pres kulitnya nanti ketika sudah selesai atau sudah sering digunakan suaranya akan jadi sendiri yang lainnya juga sama ini juga sama jadi kalau dihadronkan ada dua rumus ada rumus A, rumus B itu setelannya sudah disesuaikan oleh tim lapakanik bagian pemasangan kulit selamat menikmati nah itu untuk suaranya jadi kalau dari spesifikasi itu sama aja dengan versi yang polosan ukurannya diameter 30 cm kemudian kulitnya menggunakan kulit kambing betina bagian punggung nah untuk kayunya kayunya ini kalian bisa milih mau kayu mawone ataupun kayu nangka pasti kalian nanya mas bagusnya nangka atau mawone gitu ya sebenarnya kalau dari sisi ketahanan itu sama-sama bagus kayu nangka yang berat tapi kebanyakan misalkan kayu nangka itu biasanya bobotnya lebih ringan dan kayu-kayu nangka ini lebih cocok misalkan majelis kalian itu masih tingkat anak-anak ataupun masih yang kecil-kecil gitu ya karena apa? karena dipegang seperti ini gak terlalu berat tapi misalkan majelis kalian dewasa dan lebih suka yang berbombol maka bisa menggunakan kayu mawone tapi misalkan tadi anak majelisnya masih SD atau masih usia-usia kecil gitu ya itu bisa menggunakan kayu nangka karena lebih ringan monggo untuk kayu itu bisa kalian pilih mawone atau mawone dan terakhir karena ini versi ukiran maka kalian bisa request mau ukir nama latin ataupun nama Arab silahkan misalkan nama Arab nanti seperti ini bisa kami variasi ataupun misalkan polosan ataupun misalkan latin ya oh iya latin saya gak bawa yang hadro latin ya tapi bisa kok misalkan latin nanti akan kami ukirkan juga disini latin bukan bahasa Arab intinya itu sesuaikan aja dengan nama majelis kalian seperti ini ini nama majelisnya Habibur Rasul dan itu bisa diselaraskan dengan nama grup hadro kalian baik sahabat semua itu mengenai detail spesifikasi dari empat terbana hadro versi ukiran nah untuk kalian yang ingin melakukan pemesanan dan kalian pengen mendapatkan atau mengorder empat hadro versi ukiran premium ini asli jepara kalian bisa langsung cek kontak resmi tim lapakanik di deskripsi video ini di deskripsi video di bawah ini saya sudah sertakan terkait spesifikasi versi tulisannya kemudian saya juga sudah sertakan harganya berapa dan terakhir saya juga sudah sertakan kontak untuk pemesanannya kalian bisa langsung telepon ataupun whatsapp kontak yang tertera di deskripsi silahkan kalian hubungi jangan lupa menggunakan bahasa yang baik dan sopan kenapa? agar tim lapakanik bisa langsung merespon pesan kalian atau pesan yang masuk kalian monggo diskusi aja terkait pemilihan warnanya oh iya warna juga bisa kalian rubah mau warnanya hiru seperti ini monggo atau mau dirubah hijau hitam juga bisa silahkan ya jadi intinya untuk kesitu request-request itu kalian bisa langsung diskusi aja dengan tim lapakanik yang bersangkutan ya monggo kalian bisa tentukan request warna ukirannya baik sahabat semua mungkin video ini saya tutup hari ini ya saya tutup aja dan ini juga kemungkinan besar sudah menjawab pertanyaan kalian mengenai berapa harga 4 rebana hadro ukiran dan berapa dan bagaimana spesifikasi detailnya baik sahabat semua terima kasih semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat jangan lupa di share video ini sebanyak-banyaknya agar teman kerabat saudara kalian yang mungkin lagi membutuhkan rebana hadro kersiukiran dan bisa mendapatkan solusi-solusi terbaru agar bisa memiliki hadro dengan kualitas premium asli di parang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati